Oke, hai semua ukri dan apa kabarnya, semoga kita semua tetap sehat. Jadi hari ini saya akan presentasi kembali tentang sosialisasi SKPI dan juga penulisan subskill agar semakin mudah kita pahami, khususnya angkatan yang 2016-2017 yang masih danskripsi harus memenuhi kriteria-kriteria yang diminta di SKPI, Surat Keterangan Penamping Ijazah. Jadi, Bapak akan presentasi cara penulisan, lalu juga nanti bagaimana masuk ke portal, lalu bagaimana proses penulisan informasi tambahan, dan juga penghargaan subskill. Dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas di channel ini, beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan waktu sosialisasi SKPI Jumat lalu. Oke, jadi kita mulai dari penulisan dulu ya. Jadi, yang pertama penulisan SKPI itu, teman-teman, jadi di portal itu teman-teman menulis secara mandiri judul penyelenggara kegiatan atau sertifikat yang di-upload. Jadi, mohon diperhatikan penulisannya ya. Pertama, format penulisan SKPI itu mengikuti format penulisan judul. Jadi, kita minta semua judul kegiatan atau sertifikat yang ditulis di awali huruf kapital. Jadi, yang pertama itu tadi ya, jadi penulisannya harus di awali huruf kapital. Lalu, yang kedua, kami berharap karena nanti yang teman-teman tulis yang akan muncul di SKPI, maka kita berharap juga teman-teman bisa mendeskripsikan sedikit kegiatan tersebut. Jadi, jangan kaku begitu ya. Jadi, tulislah secara deskriptif. Lalu, yang kedua, cukup diisi salah satu saja judulnya. Jadi, kalau judulnya di sertifikat itu bahasa Indonesia, cukup bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, cukup bahasa Inggris. Tidak perlu diterjemahkan. Cukup satu saja ya, supaya tidak buwajir. Lalu, yang ketiga, penyelenggara juga banyak yang menulis nama yang bertanah tangan. Nah, itu salah. Jadi, yang ditulis itu adalah nama institusi. Jadi, kalau dia Fakultas Psikologi Ukrida yang mengeluarkan, maka ditulis secara lengkap Fakultas Psikologi Ukrida. Kalau dia BEM yang mengeluarkan, misalnya BEM FK Ukrida, maka ditulis BEM FK Ukrida. Dan, sama seperti penulisan judul, formatnya itu semua kata di awali kapital. Oke, itu format penulisan. Jadi, pertama semua huruf diawali kapital, lalu deskriptif, dia bersifat deskriptif. Jadi, dia sedikit diberi penjelasan, lalu cukup satu bahasa saja dan nama institusi yang ditulis sebagai penyelenggara. Ini contohnya, jadi misalnya PSMB, teman-teman bisa tulis secara benar itu pengantar studi mahasiswa waru dengan tema inovatif Ukrida. Jadi, ada penambahan beberapa kata. Yang benar lagi, pengantar studi mahasiswa baru tingkat fakultas dalam program Gamaliel. Jadi, banyak yang menulis misalnya ini hanya Gamaliel. Jadi, itu yang tadi Bapak maksudkan, yang kedua itu dia diberikan deskripsi secara singkat. Atau kelihatan mahasiswa fakultas ekonomi dalam Economic Day. Jadi, jangan tulis Economic Day saja. Karena, teman-teman, ini kan nanti dibaca oleh orang luar dari Ukrida. Jadi, harapannya nanti di SKP itu, waktu HRD sebuah perusahaan yang saya membaca, dia mengerti, oh ini kegiatan apa. Contoh yang salah itu, kalau ditulis semua huruf besar seperti ini. Ini masih banyak yang menulis seperti itu. Atau semua huruf kecil seperti ini. Atau hanya tadi singkat-singkat seperti ini. Ini yang salah. Oke, itu penulisan. Jelas ya. Jadi, kita berharap, sebelum teman-teman mau mengambil surat 100 SPS, semua penulisan sudah harus benar. Nanti kita pastikan cek kalau masih salah, kita akan minta diperbaiki terlebih dahulu. Oke. Itu yang pertama. Lalu, syarat pengambilan 100 SPS tentu harus memenuhi poin wajib. Jadi, 2017, ingat PSM poin wajibnya, waktu sosialisasi, soft skill di PSMB itu kita sudah terangkan. 2017, misalnya, PSM dan Universitas, service learning, dan pengembangan spiritualitas 10 kali. Pengembangan spiritualitas ini bisa teman-teman, kalau misalnya masih ada yang kurang, waktu itu ibadahnya cuma 8 kali, baris semester ini ikut 2 kali lagi supaya terpengaruh. Begitu juga, 2018 berbeda sedikit dengan 2017. Ada PSM Universitas, ada service learning, ada seminar wajib PPH, kebangsaan dan pengembangan iman, dan pengembangan spiritualitasnya beda, ininya 20 kali. Karena waktu itu kita hitung dengan ibadah mahasiswa saja, itu ibadah PM. Jadi, teman-teman, kalau juga masih kurang semester ini, PM dan ibadah simpitas itu tetap dilaksanakan secara virtual, teman-teman bisa ikuti. Atau, kalau di daerah yang sekarang ada pengembangan spiritualitas, misalnya teman-teman lagi di daerah, lalu di gerejanya, atau di tempat ibadahnya ada pengembangan spiritualitas, nah, bisa diikuti di situ. Oke, itu yang ke-2, 2018. 2019, beda lagi. Khususnya di seminar PPH-nya wajib 2 kali, nanti kalau belum ikut seminarnya, semester ini ada seminar untuk 2020, bisa diikuti. Ya, pengembangan spiritualitasnya juga bersama, tapi sebelah sekali, karena waktu itu ada kebaktian kebangunan iman di awal semester. Jadi, kalau teman-teman mau sidang skripsi, harus ambil namanya surat 100 SPS, sistem poin soft skill, dan harus memenuhi poin wajib ini, dan juga tentunya poinnya berarti harus memenuhi 100 poin soft skill, sebagaimana SK Rekord itu adalah syarat sidang skripsi. Jadi, UAA tidak akan menerima dokumen teman-teman kalau belum lengkap, jadi teman-teman nanti harus ambil 100 SPS, sebuah sidang skripsi. Nah, tahapan ini kira-kira begini, teman-teman. Untuk soft skill, teman-teman upload di portal, lalu kita berharap dan kita membuat ketentuan, 20 hari kerja teman-teman upload poin soft skill itu, kita pasti approve atau reject. Jadi, pasti kita sudah bisa buka, kira-kira begitu ya. Jadi, dalam 20 hari kerja, tarik kita semua sertifikat sudah kita cek. Kalau dia benar, kita approve. Kalau dia salah atau tidak valid, kita reject. Tapi ada juga yang teman-teman harus upload, tapi ini nanti biasanya di akhir, yaitu informasi tambahan namanya, julus skripsi. Ini memang di-upload setelah sidang tentunya, karena nanti mungkin saja julus skripsinya berubah. Tapi, untuk international language-nya, atau magang, atau sertifikasi keahliannya, bisa di-upload terlebih dahulu sebelum mengambil surat SPS. Dan meminta dosen PA, ini di bawah, sorry, dosen PA approve. Ini bukan bapak yang approve, jadi dosen PA. Jadi, teman-teman sebelum ambil surat 100 SPS, kontak dosen PA-nya, dan informasikan bahwa teman-teman sudah upload Tufel-nya, magangnya di mana, atau sertifikasi keahliannya, dan minta di-proof. Nanti setelah sidang, sudah upload julus skripsinya, juga bisa minta dosen PA-nya untuk approve. Jadi, ini tugas teman-teman untuk kontak dengan dosen PA, pada saat bimbingan akademik, atau di waktu tertentu, teman-teman bisa kontak dosen PA-nya, bisa diinformasikan hal ini. Tapi ini di akhir saja, jadi angkatan 2018-2019, belum butuh. Nanti pada saat mau sidang, ini di-appluh terlebih dahulu, lalu diambil surat SPS-nya, untuk dijadikan dokumen mendatar sidang skripsi. Lalu pastikan teman-teman, upload sertifikatnya benar seperti ini, jangan terbalik, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. File-nya juga memang dibatasi 1MB, jadi usahakan dia benar seperti ini, jelas di foto saja bisa, asal jangan lebih dari 1MB. Oke, lalu informasi berikutnya, Bapak juga menyampaikan tentang penghargaan SPS. Mulai November tahun lalu, semua mahasiswa terbaik dalam soft skill, kita kasih penghargaan ada 4 orang, syaratnya ada 5, teman-teman, 5 syarat, ataupun ini seperti mirip, yang namanya juga terbaik, berarti 4 terbaik dari 5 indikator ini, kita akan lihat. poin soft skill-nya tentu, pasti jadi salah pertama, itu harus di atas 300 SPS, lalu juga pasti ada persaingan, jadi kalau teman-teman 300, saya pada saat teman-teman wisuda itu, ada yang 500, 600, 700, ya tentu, yang lebih tinggi akan kita masukkan. lalu IPK-nya juga harus memenuhi 3,0 minimal, jadi nggak bisa juga, poin soft skill 700, tapi IPK-nya 2,5, nah itu nggak bisa. Atau yang keempat, pencapaian juga maksimal 4 tahun, jadi yang tambah 4 tahun setengah, 5 tahun itu nggak akan kita masukkan, dan tidak pernah melanggar pode etik, biasanya nanti kita minta ke Prodi, memberikan tanggapan ya. Oke, nanti kita teman-teman, ini penghargaan 100 SPS, baru ya, baru 2 kali ini, baru kita kasih wisuda November, dan wisuda April ini, seharusnya kita juga akan kasih, di saat wisuda nanti, nanti dapat sertifikat, dapat piagam, dan dapat souvenir yang menarik dari, UPK, ya, dan yang mungkin yang paling menarik lagi ya, teman-teman akan dipanggil ke depan, sama seperti, mahasiswa IPK terbaik, jadi lumayanlah, berfoto dengan rektor, dan diundang ke depan, ya, jadi memang ini untuk penghargaan, memacu teman-teman, untuk mengembangkan soft skill-nya. Oke, itu informasi yang ingin Bapak sampaikan, bagaimana cara mengambil 100 SPS, penghargaan SPS, dan penulisan SKPI. Nah, sekarang, kita ke portal dulu, bagaimana cara upload, sertifikat soft skill, pasti ini juga banyak pertanyaan. Jadi, kita mulai dengan, memasukkan ID, ID-nya itu adalah, NIM teman-teman sendiri, dan, password-nya juga adalah, NIM teman-teman sendiri, ya, sebenarnya Bapak kasih, contoh, NIM salah seorang, mahasiswa kita, ya, jadi ini bisa, acak juga ya, misalnya Bapak acak, NIM 10 2017, 112, ya, Bapak juga, atau ini, 10 2017, 112, sama, ya, oke, apakah dia sudah, oke, sudah upload, ya, jadi, save, oke, jadi, kalau teman-teman masuk, melalui NIM, dan pasok juga NIM, maka masuk seperti ini, ya, lalu, kita klik SKPI, soft skill, tampilannya akan seperti ini, lalu, kita pilih, upload file, yang ini kebetulan namanya isi sembiring milalah, pinjam dulu, portalnya isi ya, jadi, kita upload file, ya, nah, ini menu di soft skill kita, teman-teman, ya, nah, bagian atas ini, yang tadi Bapak katakan informasi tambahan, ini nanti kalau mau daftar sidang saja diisi, dan di kontak dosen PA-nya, yang ini, ini nanti, ya, semua yang di blokin nanti, karena, apa namanya, biasanya, supaya dia, udah lengkap dulu, baru di upload, ya, nah, baru di bawahnya inilah dokumen, soft skill, ya, ya, ini, ya, caranya yang pertama adalah, misalnya, teman-teman mau upload sertifikat PSMB, ya, berarti klik dulu PSMB di sini, sudah di klik, baru kita ke bagian bawah, oke, nah, di bagian bawah, ini tadi yang Bapak katakan, judulnya satu saja, Bahasa Indonesia, atau Bahasa Inggris saja, jadi, kalau PSMB tadi, misalnya, tadi, pengantar, studi, mahasiswa baru, dengan tema, apa misalnya, ukridian, berprestasi, misalnya, ah, ya, diberi penjelasan, Bahasa Inggrisnya tidak perlu ditulis, penyelenggaranya, berarti kita tulis saja ukridian, oke, nah, sekali lagi, penyelenggaranya, tidak nama, tapi institusi, deskripsi ini, tahun kegiatan, 2019, ya, kalau deskripsi, nah, ini, hanya, kegiatan-kegiatan yang, mungkin, dari luar ukrida, yang butuh deskripsi, itu pun, kalau di kegiatan dari luar ukrida itu, sifatnya umum, tidak perlu, tapi, kegiatan-kegiatan yang khusus, yang unik, nah, teman-teman bisa, beri deskripsi, beri penjelasan, supaya, tim, UPK yang approve, atau reject, bisa tahu itu, apa, kevaliditasan, sebuah sertifikat tersebut, ya, lalu, pilih file, ya, pilih file, just file, pilih saja, apa namanya, foto yang, ada, atau, apa, foto yang mau di upload, jadi, foto PSM-nya, yang sudah difoto, di upload, di sini, tidak lebih dari 1 megabyte, lalu, setelah itu, bisa, sudah, ya, ini, contoh saja, kita tidak perlu lakukan, karena ini, punyanya, si, jadi, nanti akan kelihatan di sini, mana yang sudah, ini, misalnya, sudah banyak, yang sudah di upload, jadi, sudah kelihatan di sini, ya, oke, jadi, teman-teman, semua poin yang sudah di upload, ada totalnya berapa, ada poinnya yang sudah di upload, apa saja, itu ada di sini, dan statusnya, tadi ini, approve, berarti sudah, oke, sudah menjadi poin, dan sebagainya, ya, oke, bahwa kiri ini, tidak sulit, bagi mahasiswa, tinggal, buka portal, masuk, nim, dan masuk, pasul jual nim, dan upload file, klik skp, ya, oke, itu saja yang, bapak sampaikan, untuk, masuk portal, ini kita keluar dulu, oke, kita balik ke, persentasi tadi, ya, oke, jadi, bagian terakhir, teman-teman, kita berharap, sama seperti, sekarang kan, semangatnya, namanya, Pak Merdeka Belajar, ya, kampus Merdeka, sama seperti, yang Pak Menteri, katakan ini, kita masuk, pada era, dimana, gelar tidak menjamin, kompetensi, seseorang, masuk kelas, tidak berarti belajar, berikan kemerdekaan, belajar bagi para mahasiswa, biarkan mereka belajar, dengan cara yang sesuai, dengan minat mereka, nah, di soft skill, ini, sebenarnya, semangatnya, persis seperti, yang Pak Menteri, katakan, bahwa, kita ingin, teman-teman, kuliah di Ukrida, tidak saja, istilahnya, kalau di Ukrida, kan, kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang, tapi, teman-teman, juga bisa mengembangkan, minat, bakat, mengembangkan kreativitas, mengembangkan diri, melalui berorganisasi, ikut BEM, ikut LK, ikut UKM, ikut organisasi, bahkan, mungkin, kalau perlu, ikut organisasi, luar Ukrida, ikut lomba prestasi, lalu, juga terlibat, dalam kegiatan-kegiatan, kemanusiaan, karena itulah, yang nanti akan menjadi, penilaian, siapakah teman-teman, sesungguhnya, itu, kalau kita sebut, penilaian, apa, soft skill, teman-teman, ya, karena, disitulah, teman-teman, belajar, kepemimpinan, kemandirian, apa namanya, tanggung jawab, dan sebagainya, ya, jadi, kita berharap, teman-teman di Ukrida, bisa mengembangkan soft skill-nya, jadi, tidak saja, sekedar, mengumpulkan poin, tapi, karena memang, belajar, beri ruang itu, melalui, sistem poin soft skill-nya, ya, informasi, lebih lanjut, bisa datang ke gedung, A, kampus 1, lantai 3, di ruangnya, OPK, atau LPM, bisa juga kontak Pak Budi, di WA, dan, kalau ada informasi, yang dibutuhkan, ya, oke, ada beberapa, pertanyaan-pertanyaan, yang, Bapak akan jawab, secara singkat, di video ini, dari, sosialisasi kemarin, yang pertama, jadi, pertanyaan misalnya, apakah, buku ibadah, atau pembinaan spiritualitas, tinggal di Jakarta, dan sekarang, dia tinggal di kampung, bisa buat sendiri, nah, bisa, jadi, misalnya, teman-teman, sekarang di kampung, butuh, tapi, di kampung, ikut kegiatan keagamaan, dan, bisa tidak buat sendiri, bisa, asal, ada di validasi oleh, tanda tangan, dan, stempel, gerejanya, ya, jadi, bisa, kalau, buku, bukunya hilang, khususnya, yang angkatan, baru 17, 2016, di lampiran, buku itu, kan, sudah pernah, Bapak, atau Pak Dini, atau Pak Yani, dulu, stempel, apa, parah, atau, stempel, sopsilnya, itu, bisa di upload, tulis namanya, di bawah, nama dan nip, dan di foto, itu, bisa di upload, kalau misalnya, sertifikatnya, sudah, tidak ada, kalau, bukunya, hilang, tapi, sertifikatnya, masih ada, ya, tinggal di upload ulang, ya, karena kita sekarang, semua secara online, ya, pertanyaan ketiga, eh, sopsil di luar Ukrida, apakah dihitung sopsil, ya, pasti, ya, misalnya seminar, organisasi, lomba, pengabdian masyarakat, di luar Ukrida, apakah dihitung sopsilnya, ya, dihitung, teman-teman, justru, kita sangat berharap, teman-teman, bisa ikut, kegiatan-kegiatan, yang cukup bergensi di luar, lalu berprestasi, atau terlibat di sana, gitu ya, lalu pertanyaan keempat, oke, tadi dia sudah pernah menulis, buku sopsil, di buku sopsil, lalu hilang, apakah bisa di upload, sertifikatnya hilang, apakah bisa di upload, ya, bisa, ya, tinggal di foto tadi, ya, tulis nama dan name, yang kelima, dia ikut seminar online, lalu, sertifikatnya, ditulis kosong, jadi, tidak resmi dari penyelenggara, apakah bisa di upload, bisa di upload, tapi, sertakan bukti tambahan yang lain, apakah screenshot kegiatan, apakah undangan di email, apakah pendaftaran, dan sebagainya, jadi, kuncinya, teman-teman, kata kuncinya adalah, kita butuh validasi bukti, jadi, sebisa mungkin, lampirkan bukti-bukti, yang bisa diterima oleh, tim yang approve, tim UPK, yang mengecek, sertifikat teman-teman tersebut, jadi, bisa, ya, sama juga, mungkin, kalau, khususnya, yang mahasiswa, apa, 2016, 2015, yang belum, sidang, misalnya, PSMB-nya, sudah hilang, gitu ya, kita terbuka, teman-teman, tinggal datang ke UPK, minta, tunjukkan bukti-buktinya, apakah di media sosial, dan sebagainya, kita bisa bantu, kalau kita palet, kita pasti akan, tetap hitung sebagai soft skill, ya, kalau misalnya, ikut lomba, tidak ada sertifikat, apa yang harus di, upload, ya, sekali lagi, teman-teman, kalau ikut kegiatan, usahakan teman-teman, kumpulkan buktinya, apakah foto, apakah link, dan sebagainya, jadi, jangan, jadikan ini kan, kepentingannya kan, untuk teman-teman, bisa, klaim, sistem point soft skill-nya, maka, kalau ikut kegiatan, pastikan teman-teman bisa, mendapatkan bukti itu, ya, jadi, kita yang pening-pendingan, buktinya, oke, peran terakhir, khususnya dalam pengembangan, spiritualitas, apakah ibadah, minggu di gereja, bisa dihitung, nah, itu tidak dihitung, teman-teman, karena itu kan wajib, ini sama juga, seperti yang non-Kristian, katolik, jadi kan, bukan, misalnya, yang muslim, bukan setiap jumatan, dia ikut jumatan, lalu itu dianggap, sebagai pengembangan spiritualitas, jadi, namanya juga, pengembangan, jadi, di luar dari rutinitas, atau kewajiban yang rutin, jadi, kalau misalnya, Kristen Katolik, ya, di luar ibadah minggu, maka, kalau di Ukrida, kita buat, ibadah simitas, atau kalau misalnya, yang muslim, ya, di luar jumatan, kalau misalnya, ada pembinaan, di remaja masjid, selama tiga hari, itu bisa, itu misalnya, retreat, tiga hari, nah, itu bisa, jadi, namanya, pengembangan spiritualitas, ya, oke, itu saja, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, pada waktu sosialisasi, waktu itu, jadi, sekali lagi, teman-teman, di kolom komentar, link YouTube ini, ini kan, akan, ada di Ukrida TV, teman-teman, kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di sini, kita akan pasti jawab, nah, nanti, tim KUPK akan jawab, kita bisa berkomunikasi, melalui, link YouTube ini, ya, jadi, semua ada pertanyaan, bisa ditanyakan di bawah, ya, bisa ditulis, nanti kita akan jawab, oke, itu saja, teman-teman, jadi, selamat, mengembangkan diri, Tuhan memberkati kita semua, ya, terima kasih, selamat menikmati,